Intro Eyo hello guys kembali lagi di channel gue Dan di video kali ini gue kembali mainin Dragon Age 2 Tencent Nah di video kali ini seperti yang kalian lihat Gue ini mau change up ke Raven Udah sekian lama dari pertama Assassin release Si Raven dan LF udah gue tunggu-tunggu guys ya Dan sekarang ini baru release sebagai hadiah Chinese New Year mungkin ya Jadi waktu pertama Assassin release gue cuma bikin Reaper Dikarenakan ya gue males aja sih Bukan berarti gue kurang suka sama AW Tapi ya males aja gitu ya buang-buang change up card gitu Dan sekarang ini adalah karakter-karakter spesialnya Assassin yang paling gak suka ya Bukan berarti gue gak suka AW sama Reaper Tapi gue lebih prefer ke Raven dan LF gitu guys ya Untuk LF sendiri gue dari pertama release di DNPC sampai CHAMP 90 Itu gue bener-bener pake LF tiap hari ya Untuk Raven sih gue gak terlalu sering kalo di DNPC guys ya Dan ya langsung aja kita mulai ya Gak usah banyak omong karena mungkin bakal panjang videonya Karena ini adalah change up guys ya Pokoknya di depan gue ini udah ada Sima Ini adalah Salon Destroyer Jadi di Sima ini ya di karakter ini gue mau jadikan Destroyer dan Raven Kenapa seperti itu dikarenakan ya untuk main startnya sama-sama STR ya Jadi Raven disini tuh STR guys ya Terus physical attack ya tentunya Terus attack elementalnya itu sama-sama dark attack Jadi di Sima ini bisa change up ke Destroyer ataupun Raven Oke langsung aja kita change up guys ya Karena ini juga gue mau build up Tapi mungkin bakal gue skip aja untuk build upnya ya Karena ya agak lama mungkin sih Oke ini gue mau change up ke Chessar ya Chessar anjir Chessar maksud Chessar mah yang joget-joget itu di YKS Oke kita ambil dulu change upnya ya Satu aja Untuk equipnya udah gue siapin sih Tapi cuma equip Hagen gak mampu GDN Karena ya untuk GDN juga random banget sih startnya Oke yang kanan ini Bringer Yang kiri ini Chessar Oke langsung aja kita change up ke Chessar guys Kita langsung change up ke Chessar Oke ini Jadnya, Heraldrynya semuanya ini kecopot otomatis HPnya cuma Rp21.000 Oke untuk si Chessar gue ini ya Udah jadi Chessar Ngomong apa gue aja Oke langsung aja kita awali dengan Unboxing Unboxing equip Oke kita buka-bukain dulu guys ya Ini gue udah siapin semuanya Hagen Rageness Untuk GDN Jangan dulu sih Startnya sangat random gak bagus guys ya Untuk awal-awal kayak gini Mending ya GDN dulu aja lah ya Eh GDN, HDN maksud gue Sorry, sorry, sorry Ya, tuh celana Terus necklace Oke udah kebuka semua guys ya Tinggal kita pakein satu-satu Anjir gampang banget ya Kalau nge-use ya Oke Ini masih ada ya Secondary weapon Terus Ering Dan ya Ini udah kepake semua Dan Equip si mercenary tadi Ini udah gak kepake guys Weaponnya ini lumayan juga ya Jadi untuk si Taser ini Sebenernya gak perlu Pake Ini lagi guys Gak perlu pake kostum lagi Karena untuk Basicnya aja udah bagus Ya lumayan lah ya Bukan berarti bagus Tapi lumayan Ini kita pake-pakein ya Untuk jet-jetnya Untuk rainbow jet Gue gak berani pake Karena sangat-sangat boros ya Antara cap lah Misal udah bagus Equipnya Ini gue pake ini Terus ini physical Sementara mungkin Seperti ini aja dulu ya Untuk jetnya ya Oke Gue pake HP 2 ya Oke Ini di upgrade Bisa upgrade aja lah ya Oke Wow CPnya langsung Hampir Hampir berapa itu Hampir 90 ribu ya Heraldry Belum dipasang santuy Ini Gue pake Physical ya Heraldry physical Terus Yang sebelah sini Attack speed Final damage nya Dimana guys Nah disini ya Terus Ini Ya Ini fit Fit atau Makap ya Yang intinya Ini berhubungan dengan HP Terus Untuk defense Ini gue pake Defense ya Ya Gue jaga-jaga Bentar STR dulu aja STR Agak susah Tangan gue mencet Ini Oh ini Block Oh ini Physical defense Terus Magic defense nya Ada gak Oh ada Magic defense sama STR ini Bio guys ya CP nya Hampir 100 ribu Ini masih Banyak yang perlu Di upgrade sih Kayak gini aja Belum Belum di Advance ya Masih Sangat lama Perjalanannya Ya Untuk Equipment nya Mungkin kayak gitu aja Sebenernya Tanggung banget ya Gak nyampe ke 100k Sebenernya Kalau misal Gue Gue jualin Coba ya Gue jualin dulu Kita coba Unlock Rindojet Satu biji Ini yang level Oh secondary Secondary weapon Gue yang Mau gue unlock Anjir 40 sih Tanggung banget sih Tinggal Kurang 10 ya Untuk Unlock Si Rainbow Jail slot Ini Gility Jual aja lah Ya Nice Nyampe ke 100k Gak Kayaknya Gak tanggung banget Kayaknya Iya Oh Kayaknya Nyampe sih Oh Gak nyampe Tanggung banget sih Tapi gak masalah lah Udah lah Oke disini Gue udah ada Di scene heaven Guys ya Jadi sebelum Memasuki ke Training camp Gue mau Nge-review dulu nih Dan by the way Untuk CP nya ini Bisa juga Nyampe ke 100k Tadi gue lupa Ada ACC Yang belum gue pasang Oke kita Coba review dulu Untuk skill Ininya ya Skill baru yang cuma ada Di Dn2 Untuk Reaper Untuk Reaper Sebenernya gue udah Change job Reaper juga Waktu itu Kayaknya udah gue review Juga sih guys ya Yang penting ini Raven nih Wa ensungi Ini adalah Suara yang paling gue Nanti-nanti sih Dari Raven guys ya Terus sama Umbra ya Ini ya Harara Hamteh Terus Croking Deadfall Nah ini skill barunya guys Skill barunya nih guys ya Wah Mumbul-mumbul gitu cuy Ini mungkin Agak Gimana ya Karena kecil gambarnya guys ya Mungkin gue bakal Zoom juga Oke kita langsung Masuk aja ke Training Camp nya guys ya Gak usah lama-lama Karena gue udah Kepo banget Sama skill Raven Untuk Reaper Kayaknya gue bakal Gak sering-sering Pakai Reaper sih Di Training Camp ini ya Karena gue udah Pernah review juga Untuk Reaper Kalau kalian pengen nonton Bisa cek di Icard ya Kita fokus ke Raven Tapi mungkin Kita coba Pakai Reaper dulu guys ya Satu kali aja Anjay 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 Sia Sika 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 Sudir Nah ini Masih-masih Ngebug-ngebug Kayak gini guys ya Luar Ini skill ultimate Ngebug sih Skill ultimate Ngebug nih Di Training Camp nih Oke kita Change job aja lah Ke Raven guys ya Nah ini adalah Job yang Paling gue tunggu guys ya Wah Nsungi Break Hahahaha Anjay Gak suka banget sih Sama efeknya guys Umbra Langsung ultimate Hahahaha Anjay Tegat banget ya Skill ultimate nya ini Kayak di DNM Persis Persis sama DNM guys Kua Nsungi Oke kita main Cepet aja guys ya Wah Buzonnya itu loh Kua Nsungi Anjay Gue suka banget Apa Kua Nsungi Anjay Applause ya Nama skillnya Applause Rake Sama punishment Terus Umbra Croking Default Terus Ini yang skill 1 nya Gue lupa Namanya apa guys Waduh Dia munculin skill baru guys ya Kita pake Reaper guys ya Biar cepet lah Cooldown nya Lama banget Kalo pake Raven doang Door Sika 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 Oke kita Change ke Raven lagi Biar Cepet Wah Nsungi Kok Damagenya kecil ya Waw Anjir Punishment Demagenya Gila banget sih Langsung ultimate Oh ultimatenya ini harus ceket guys ya enggak 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 boleh jauh-jauh enggak kayak di NPC. Wah meledak tuh umbranya lumayan keren sih ini Hai Reven kita cengkeri percet lagi ya Iya sika-sika-sika door Ayo kita uh Reaver sebenarnya sakit banget sih Reven juga enggak kalah sih Oke ini yang sebelah mana nih kayaknya sih yang sebelah kanan yang sebelah kiri kayaknya ini deh apa kita ulang ngulangin training game-nya Oke ini menuju ke NPC ya bener-bener berarti yang sebelah kanan guys wah ini langsung jadi Reven kita langsung jadi Reven guys Iya langsung dikasih pilihan yang kiri ini Reaper yo masa Reaper lagi goblek banget ya ya yang kanan lah Oke sudah jadi Reven Oke guys jadi ini gue udah ceng job ke Reven ya dan ini gue mau nge-review beberapa skill yang tadi enggak ada di training camp ya kayak si gagak ini gue namanya lupa nama skillnya guys Nickroking game deadfall skill baru yang cuma ada dn2 terus ini skill silver dragon dreamland terus ini umbra ya gitu aja sih untuk konten ceng job kali ini ya ini gua udah ganti Reven dan ya tungguin konten ceng job gue selanjutnya see you in the next video dan ya bye 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 bye